Intro Lihat dunia dengan cara berbeda Samput hari The M semangatmu Buka jendela dapatkan informasi Menjadi sumber inspirasiku Keyaktif dan sangat inovasi Memberi satu masa baru Keltik, you're my inspiration Keltik, memberikan yang terbaik untuk kita Keltik, you're my inspiration Keltik, you keep the best for me and you Keltik, you keep the best for me and you Keltik, kolega dan menyend 42 Keltik, kolega dan menik他 Saat kulit Keltik, kolega dan menikin Keltik, kolega dan menikin Keltik, kolega dan kami Lihat dunia dengan cara berbeda, sebut hari dengan semangatmu, buka jembelan, dapatkan informasi. Menjadi sumber inspirasiku, kreatif dan sangat inovasi, memberi satu luar sabar. Terima kasih telah menonton! 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 kan banyak aktivis muda ini bermetamorfosis jadi partai politik, waktu itu partai keadilan jadi saya, Fahri Rama dan lain sebagainya tokoh-tokoh mahasiswa yang masih muda saat itu masuk ke DPR waktu itu dari NTB itu ada dua, saya sama Fahri setelah kami hitung-hitung walaupun kami muda karena pengalaman kampusnya cukup lumayan tidak mungkin NTB itu diwakili oleh dua tokoh artinya paling hebat PKS itu paling dapat satu kursi karena saya tinggal di BSD, Bumi Serpong Damai yaudah saya mewakili Banten, itu ceritanya bukan berarti Banten yang apa, tapi Serpong itu ya Banten, ya Jakarta lah jadi mewakili Banten seperti itu pertanyaan saya akhirnya terjawab juga ini, sebenarnya tadi saya mau menanyakan, kenapa memilih Banten seperti itu karena saya tinggal di Serpong dan bahkan bukan hanya sekedar mewakili Banten karena Banten pun ternyata beragam juga melting pot society yang, ya Jakarta lah gitu bahkan saya tahun 11 tahun yang lalu, tahun 2006 sudah jadi calon gubernur di Banten jadi ini bukan pertama kali saya jadi calon gubernur dan yang menarik itu selama calon gubernur di Banten jarang sekali yang menanyakan pada saya Pak Zul ini lahir di mana aslinya di mana tapi ketika saya pulang tempat kelahiran kampung halaman sendiri banyak juga mungkin karena ada medsos ya banyak juga yang mempertanyakan kok wakil dari Banten bisa ingin mencalonkan diri di Nusa Tenggara Barat baik nah sebelum terjun ke dunia politik dari Sarjana ekonomi ke dunia politik mungkin bisa menjadi pilihan juga ya untuk teman-teman, rekan-rekan yang sekarang sedang berkuliah di Sarjana ekonomi apakah ada hubungannya seperti itu kenapa harus terjun ke dunia politik dari ekonomi ke politik seperti itu kami waktu itu melihat politik itu gak seksi ya jadi politisi itu kan pensiunan aktivis yang kehilangan idealismenya atau apa jadi kita udah pingin jadi dosen sebenarnya tapi ketika reformasi muncul nah kan politisi itu tidak boleh pegawai negeri nah jadi kita yang mudah-mudah walaupun hati mengatakan gak suka sama politisi akhirnya ya karena PKS itu agak semi-semi militer juga gitu diperintahkan karena kita punya pengalaman organisasi yang lumayan di kampus akhirnya masuk juga di parlement tahun 2004 dan to be honest jujur kita katakan pengalaman kita berorganisasi di kampus kadang-kadang jauh lebih kompleks dibandingkan real politik yang ada jadi saya sangat makanya kenapa saya punya obsesi betul anak-anak muda yang TBT harus lebih banyak kita kirim ke luar negeri karena kemampuan organisasinya dahsyat dan saya kira kalau semakin banyak mereka yang kita kirim akan lebih banyak pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang itu berasal dari Musa Tenggara Barat tapi bukan coba-coba ya untuk politiknya bukan seperti yang Bang Zul bilang tadi aktivis yang putus asa seperti ini ya kita gak bisa menulis kadang-kadang suratan takdir kita masing-masing kadang-kadang ada orang yang coba-coba jadi juga ada orang yang bikin rencana serius tapi gagal juga kalau menurut saya ada talent juga ada bakat juga dan saya sangat yakin ya dimanapun coba lihat organisasi-organisasi kemahasiswaan sekarang kalau ada anak yang tepi biasanya mereka muncul jadi pimpinannya tapi menurut saya ini bisa bagus bisa kontra produktif juga kalau kolamnya terlampau kecil ikannya besar-besar giginya tajam-tajam bisa gigi temannya juga jadi kenapa yang bagus-bagus alumni HMI, PMI ini harus kita kirim keluar bukan hanya ingin punya cita-cita menjadi pemimpin di kabupaten provinsi tapi menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang nah kemudian tadi kalau berbicara tentang pertanyaan warga Nusa Tenggara Barat kenapa Bang Zul memilih mencalokkan diri menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat bisa dijawab Bang Zul pertama walaupun ini bukan daerah pemilihan saya tapi kontribusi kita peran kita di NTB itu sebenarnya menarik saya kira orang-orang yang bergelut di kekuasaan legislatif, eksekutif di NTB tahu sekali cuman jarang saya muncul di media di permukaan itu karena tidak ada dampak elektoral buat saya kenapa saya harus muncul tidak ada dampak elektoralnya yang kedua saya lihat walaupun ini bukan dapil saya ketika banyak kifrah kita teman-teman yang politik partai politiknya berbeda tidak menganggap ini sebagai satu ancaman jadi mereka mengatakan ya Pak Zul ini kan dapilnya bukan disini jadi mau ada di Golkar, mau PAN, Demokrat, dan lain sebagainya semua kami bersahabat nah pertanyaan mendasar kenapa akhirnya saya mau kembali disini pertama NTB itu tidak boleh didefinisikan sebagai pulau Lombok dan pulau Sumbawa apalagi ada isu provinsi pulau Sumbawa ini itu dan lain sebagainya ini mengganggu sebenarnya kalau betul akan terjadi dalam waktu segera saya kira gak apa-apa tapi kalau modal sosial ini tergerus karena isu politik yang digunakan untuk kepentingan jangka pendek ini bahaya karena banyak sumber pertumbuhan ekonomi baru itu justru berada di kedua pulau ini nah kalau modal sosial kita tergerus karena isu-isu yang dibiat oleh para elit ini bahaya nah kita melihat kenapa lanjutkan ikhtiar TGB nah lanjutkan ikhtiar TGB ini kita melihat TGB ini dua periode kepemimpinannya itu mampu kira-kira mendistribusikan harapan pada banyak masyarakat bukan hanya yang berasal dari NTB tapi juga publik yang lebih luas melihat ada anak muda yang artikulasinya santun kemudian ada integritas skinnernya ternyata bagus bahkan menurut kami sendiri mudah-mudahan TGB bisa menjelma jadi tokoh nasional yang hebat di masa yang akan datang nah sayang kalau kepemimpinan TGB ini nanti stagnan atau justru surut ke belakang nah jadi nama-nama yang muncul jadi apa namanya yang kandidat gubernur kali ini adalah nama-nama yang sudah sangat familiar di NTB bupati-bupati wali kota yang rekam jejaknya sudah kita tahu bersama dan program-programnya menurut saya bagus-bagus ada insentif untuk kesehatan buat tuan guru seniman ini itu dan menurut saya ini bagus tapi NTB ke depan untuk ready to take off itu butuh satu pemikiran yang harus menghadirkan lompatan pemikiran yang berbeda nah mungkin dengan akses kita di tingkat nasional pengalaman jadi anggota DPR 3 periode kenal dengan sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia bahkan di dunia internasional itu mampu mengakselerasi take off yang sudah di dimulai oleh tuan guru bajang ini nah ini yang menurut kita ini ya tadinya saya mengatakan kalau banyak orang-orang hebat di NTB ini pulang dalam pengertian bersedia jadi calon pemimpin menawarkan narasi besar gagasan-gagasan besar kemudian idenya dikontestasi dalam sebuah proses politik yang sehat gitu siapapun yang menang dia kaya akan ide dan narasi untuk membangun NTB kemasa yang akan datang jadi buat saya ya kita nawarkan gagasan kita menawarkan ide-ide besar apakah saya nanti yang menjalankan atau kandidat yang lain yang menang nanti ya itu jadi menarik lagi-lagi pertanyaan saya terjawab tadi jargon melanjutkan ikhtiar TGB kenapa harus melanjutkan ikhtiar TGB seperti itu tapi apakah bagi Bang Zul sosok dari TGB itu menginspirasi untuk ke depannya saya tidak mau memuji berlebihan ini sahabat saya kami masuk DPR itu bersamaan jadi ini sahabat lama sebenarnya ini pragmatis juga lanjutkan ikhtiar TGB itu kan positioning bahwa ada kaitan antara kami dengan beliau jadi ini proses yang akan sinambung gitu dan kita ingin menunjukkan kan banyak juga yang mengatakan ini Pak Doktor ini kayak gak percaya diri amat kok bawa-bawa nama TGB nah mungkin kalau survei di Banten misalnya nama saya kan selalu di atas kalau kandidat-kandidat tapi kalau di NTB memang kita sunyi gitu karena memang tidak pernah tampil ke publik atas apa-apa yang kita sudah lakukan disini jadi melanjutkan ikhtiar TGB sekedar kita membuat positioning di penak publik bahwa kita dengan TGB ini adalah satu proses yang ingin melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh beliau baik nah ini terkait dengan pendamping dari Bang Zul nih Ibu Doktor Hajjah Siti Rohmi Jalilah ya apakah ada hubungan dengan melanjutkan ikhtiar TGB apa alasan memilih Ibu Rohmi seperti itu pertama gini saya berasal dari Pulau Sumbawa ya kan ini sebenarnya kita sedang mencoba menulis satu sejarah baru bahwa NTB itu eksis selama ini orang percaya betul bahwa apa namanya gubernur itu harus berasal dari Lombok nah ketika TGB mengatakan mengendorse saya untuk berlaga dalam Pilkada ini sebenarnya saya tidak GR-GR amat saya di politik ini sudah lama sebenarnya tapi TGB itu sedang berbicara tentang diri beliau sendiri jadi TGB itu ingin menegaskan pada audiens yang lebih luat bahwa saya Tuan Guru Bajang ini bukan milik NW saya Tuan Guru Bajang ini bukan milik orang Lombok sebenarnya tapi saya milik bangsa Indonesia nah indikator utamanya artinya tidak dikankangi oleh persoalan primordialisme sempit yang menyebabkan kita tidak maju-maju nah tapi kan saya tahu diri juga ketika diendorse TGB begitu itu sebenarnya awal itu saya mengatakan ya bolehlah saya maju di NTB asal wakilnya dokter Siti Rahmi Jalilah gitu karena menurut saya dokter Siti Rahmi Jalilah ini bisa panjang kalau saya menjelaskan tentang sosok ini kenapa beliau saya pilih pertama saya tidak menyangka beliau bersedia jadi dari awal saya mengatakan memilih dokter Rahmi ini supaya ada escape strategi dari saya yang baik gitu lah saya berharap karena saya tahu Rahmi ini sudah lama kami sama-sama concern di dunia pendidikan dan lain sebagainya dan saya tahu orangnya very capable dan saya ketika beliau memutuskan untuk siap untuk melanjutkan IKR TGB menurut saya ini menarik karena punya pemilih yang loyal gitu di pulau lombok dan yang paling penting nah ini yang harus saya tegaskan kenapa saya memilih Siti Rahmi ini karena Siti Rahmi lah yang ideal menurut saya yang dalam pikiran main saya seorang wanita NTB ke depan itu mestinya seperti beliau kenapa bukan semata karena karena beliau satu RATGB tapi yang paling penting saya memilih Siti Rahmi itu karena duia seorang insinyur nah ini banyak yang belum masyarakat tahu kalau pembangunan daerah kita ingin lebih cepat akselerasinya itu produksi dalam tanda kutip insinyur kita harus lebih banyak nah Rahmi menurut saya adalah sosok yang harus mampu meyakinkan putri-putri muda NTB untuk memilih profesi bukan hanya sebagai jurnalis tapi sebagai insinyur kenapa? karena kalau once dia menjadi insinyur gitu cara berfikirnya itu beda nah dia jadi ibu rumah tanggah kah nanti dia jadi guru kah atau apakah kalau basicnya insinyur itu akan mentransformasi banyak nilai-nilai dasar yang nampaknya sekarang kita lemah misalnya mampu mengajar matematik yang bagus kimia, biologi dan lain-lain jadi menurut saya Rahmi, Ibu Rahmi ini, Hajar Rahmi ini menurut saya ini adalah simbolisasi sebuah ide besar yang akan kita tawarkan jadi kalau perempuan NTB ini mau maju kita harus menghadirkan lebih banyak insinyur dari kalangan Hawa nah caranya gimana ini kan revolusioner sampai mengirimkan banyak saintis ini keluar nah pendidikan kita menengah mendasar matematika, sains harus direformasi secara mendasar juga baik, jadi bukan hanya karena beliau adalah saudara dari TGB ya bukan hanya itu dan saya lihat ini teman diskusi saya lama waktu saya bikin Universitas Teknologi Sumbawa kemudian dia merubah apa namanya sekolah tinggi jadi Universitas Samsanwadi itu ide-idenya, interseksinya banyak gitu dan kami sepakat dari awal ini bukan, belum ada diskusi tentang mau maju Pilgup bahwa kalau NTB ini mau maju, warisan terpenting yang harus kita aksentuasikan adalah pendidikan baik, baik nanti kita lanjut lagi Bang Zul kita harus jeda dulu Pemirsa nanti saya akan mengajak Anda melanjutkan kembali diskusi dan juga perbincangan saya bersama Bang Zul jangan kemana, tetap bersama kami, Bang Zul Terima kasih telah menonton! Terima kasih Buka jendela, dapatkan informasi Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan syarat inovasi Memberi satu merasa baru Terima kasih Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Get Talk Dan saya masih bersama narasumber saya Bapak dokter Haji Zulki Blimansyah Atau yang akar pilihan pabam Zul Saya akan melanjutkan kembali Pembahasan tadi masih berbicara tentang Kenapa harus hajasiti rohmi jali lah Nah ini memilih Ibu dokter hajasiti rohmi jali lah Apakah tidak melihat Dunia kepolitikan Seperti itu Dunia politik beliau Saya Mengenal bu rohmi itu dulu ketika Beliau jadi ketua DPRD Jadi pengalaman beliau di politik juga Bagus Dan saya kira kinerjanya termasuk Salah satu yang bagus sebagai pimpinan DPRD Saat itu Jadi menurut saya visi dia sebagai orang yang mengerti Kan salah satu program yang kami tawarkan itu industrialisasi Industrialisasi ini kan kalau tidak dipahami dengan baik Identik dengan lingkungan pabrik ini Nah bu rohmi ini salah satu ahli lingkungan juga Nah kesinambungan pembangunan itu adalah industrialisasi yang harus disertai dengan ramah terhadap persoalan lingkungan Jadi semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik tentunya ya Ya kira-kira gitulah Mbak Cori Tapi sebelumnya apakah ada nama-nama lain yang pernah tersirat seperti itu? Dari awal memang tidak pernah saya Apa namanya Punya keinginan ada nama lainnya Karena saya tahu ini gak mudah gitu Kan banyak yang mengatakan Ah Pak Doktornya pasti gak serius Pengen jadi calon gubernur Karena calon wakilnya disebut dari dulu cuma itu-itu aja Ini kan dalam politik tuh gak boleh Begitu kan artinya Kalau mesti fleksibel lah Semua orang bisa jadi wakil Tapi saya melihatnya ya itu sebuah pilihan gitu Dan menurut saya Saya stick dengan pilihan itu dan menurut saya bagus Udah benar-benar fix gitu Ibu Siti Romy Jalila tidak ada yang lain ya Karena menurut saya Ibu Haji Rahmi ini bukan hanya capable untuk jadi wakil gubernur Bahkan gubernur pun menurut saya lebih capable Lebih dari capable gitu Dan saya melihat yang perlu ke depan itu kan Paradigma kepemimpinan di tingkat daerah itu harus berubah gitu Jadi sebenarnya pemimpin itu tidak menentukan-menentukan amat gitu Tapi engine of economic growth itu adalah dunia usaha Nah ini perlu kita pahami pada masyarakat juga Jadi orang yang mau jadi gubernur, bupati di masa yang akan datang Wakil gubernur itu Orang yang punya kesediaan, kerendahan hati untuk berkorban lebih banyak sebenarnya Untuk memfasilitasi banyak kepentingan yang lain Jadi bukan ingin dihormati, dapat kemuliaan berlebihan, terus mau seenaknya gitu Lain, paradigma pembangunannya sudah beda gitu Jadi oleh karena itu dia betul-betul harus menjadi facilitator yang bagus Steering the wheel itu mengendalikan kemuliaan kendaraan yang namanya NTB ini Gak boleh ugal-ugalan gitu Baik, kemudian terkait isi seorang Bang Zul untuk NTB ke depannya seperti apa? Kita ingin, makanya kemarin itu kan ada survei dulu Apa sih yang dirasakan oleh masyarakat NTB yang jadi masih masalah mendasar kita? Banyak tentu saja, tapi rata-rata mengatakan persoalan pengangguran dan kemiskinan Nah kebetulan background kita ini kan ekonomi Jadi ekonomi itu mengajarkan pada kita Yang bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan itu bukan gubernur Bukan wakil gubernur, bukan pemerintah daerah, tapi dunia usaha Nah oleh karena itu, kalau memang NTB ini mau mengatasi pengangguran kemiskinan dalam pengertian sebenarnya Maka industrialisasi itu adalah jawabannya Nah industrialisasi itu tidak harus identik dengan pabrik-pabrik besar Yang asapnya mengempul motori lingkungan Tapi industrialisasi itu intinya sebenarnya adalah proses Adanya proses perubahan nilai tambah dalam proses produksi Nah misalnya kita punya jagung sekarang Jangan sampai kalau dengan ide industrialisasi itu Pabrik pengolahan jagungnya harus ada di sini Karena kalau ada pengolahan jagung di sini nanti eksternalitas positifnya banyak sekali Nanti ampasnya buat ini itu dan lain sebagainya Gabah kita hasilkan banyak di sini Tapi kita jual ke Bali, ke Surabaya, ke Jakarta, bahkan ke luar negeri Mesti ada pengolahan gabah yang hebat di sini Begitu juga dengan kedelai dan lain-lain Produk perikanan, kelautan kita sama Bahkan yang paling menakjubkan Nah ini Kori Konstitusi kita mengamanatkan untuk bikin smelter buat industri ekstraktif PT Aman, Newmont dahulu Nah kalau smelter itu ada di Newmont Which is very likely Itu akan mulai bulan Juni tahun depan gitu Itu dahsyat itu Itu akan memaksa semua industri ekstraktif Bukan hanya di NTB Tapi seluruh Indonesia melakukan ekspansi Kemudian bahan bakunya dibawa ke sini Diolah di sini Nah hasilnya itu untuk menciptakan lapangan kerja itu dahsyat sekali Itu akan membutuhkan misalnya Pembangkit listrik baru Pelabuhan laut baru Pelabuhan udara baru Kemudian industri turunannya juga banyak Pendidikan, kesehatan Nah inilah yang sebenarnya akan menyerap banyak tenaga kerja Dan kalau mereka sudah bekerja mudah-mudahan berbuara pada kemiskinan yang teratasi Ya pengangguran teratasi seperti itu Dan itu bukan hanya di Sumpah Barat Di Mandalika ada triliunan proyek pemerintah di sana Nah kalau proses nilai tambah itu hebat di sana Juga di Lombok Barat, Lombok Utara Wah ini daerah akan terbang tinggi Itu Nusa Tenggara Barat ini Nah tetapi kalau misalnya Kita sebagai Pemda tidak mengerti underlying structure atau gambaran besarnya Nanti bisa jadi industri ada di sini Pabrik-pabrik ada di sini Tapi orang-orang kita jadi penonton saja Nah itu tugas pemerintah daerah Bagaimana menyiapkan infrastruktur bukan hanya fisik Tapi yang paling penting infrastruktur non-fisik Sehingga once industri-nya hadir di sini SDM kita compatible terhadap sinyal-sinyal kemajuan yang akan terjadi itu Jadi kata kuncinya itu Industrialisasi untuk NTB yang lebih baik Dan untuk industrialisasi itu butuh peningkatan sains dan teknologi Agak sedikit besar juga kata-katanya Tapi menarik Menarik betul Selain industrialisasi apa akan ada program lain yang akan ditawarkan oleh seorang Bang Zul untuk NTB sendiri? Nah industrialisasi ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan Mesti ada investasi yang serius terhadap sains dan teknologi Dan ini sebenarnya kalau orang mengatakan Bang Zul itu dulu di Banten, di Jakarta apa sih yang sudah dikontribusikan buat NTB? Walaupun tanpa publikasi, di tengah sunyi dan lain sebagainya Apa yang kita pikirkan itu sudah kita lakukan Kita punya Universitas Teknologi Sumbawa Kita punya Science Technopark Kita punya Sentra Industri Kecil Menengah Kita punya asrama mahasiswa yang terintegrasi dengan ruang publik kreatif Itu semua sudah ada kita bangun Nah kita ingin menularkan apa yang sudah dibangun di Sumbawa itu Tinggal direplikasi saja di setiap kabupaten dan kota yang ada di sini Anak-anak muda kita kirim ke luar negeri di sekolah-sekolah yang termasuk 100 besar di luar negeri Hasilnya menakjubkan Nah oleh karena itu aksentuasi pada Science Teknologi itu penting Anak-anak kita harus mengerti bioteknologi, metalogi dan lain-lain Di sekolah kita gitu Jadi banyak orang detailnya menakjubkan guru besar bahkan dokter Tapi miskin secara materi Nah ini kan kalau bukunya Robert Kiyosaki ini bagus sekali Kalau menurut saya ini jadi bacaan wajib di semua sekolah sejak sekolah dasar Akan merubah banyak paradigma kita terutama di organisasi keagamaan Jadi saya ingin nanti pondok pesantren itu Kemudian pondok-pondok kita itu akrab juga Dengan instrumen-instrumen keuangan Melek finansial lah kira-kira gitu Dan tadi saya sudah bicara sama otoritas jasa keuangan Mereka akan sangat membantu untuk mensukseskan program ini Dalam arti memaksimalkan fungsi dari perbankan seperti itu ya Pak Dokter? Jadi otoritas jasa keuangan itu bukan hanya perbankan Kan lembaga pembiayaan yang lain banyak Tapi kita nggak paham Seakan-akan hanya perbankan Padahal disitu kan ada pembiayaan Macam-macam lah Ada pegadean, ada macam-macam sekarang Tapi kan kita banyak nggak tahu bisnis cycle seperti apa Misalnya kalau ada jaminan gimana Kalau nggak ada seperti apa Padahal kita udah punya as kerindu Punya jam kerindu dan lain sebagainya Tapi ini kan yang memanfaatkan hanya segelintir saja Nah kalau ini di organisasi kepemudaan juga diberitahu gitu Tadi sejak kita kecil punya akses pada pasar modal Saya belum tahu misalnya seberapa banyak pondok kita yang ada di NTB ini Sudah mengunjungi bursa efek Jakarta misalnya Nah ini kan kayak kita ngomong saham Indeks harga saham gabungan tapi nggak pernah lihat gitu Nah oleh karena itu menurut saya ini harus mulai diintroduce dari awal-awal Sehingga masyarakat NTB itu mulai secara finansial Bisa dibantu oleh bank-bank yang ada disini Dan terutama dari otoritas jasa keuangan yang ada perwakilannya disini Tentu banyak yang lain-lain Saya sama Bu Hajar Rahmi ini belum bicara secara komprehensif Tentang ide-ide besar dan saya kira beliau punya banyak ide Tentang kesehatan, tentang tenaga kerja, tentang apa Tapi yang jelas yang paling utama itu Pemimpin-pemimpin ke depan itu Kata kuncinya sederhana saja Menghadirkan keteladanan dalam perbuatan dan tutur katanya Saya kira simpel saja Setuju sekali Bang Zul ya Baik, tadi sudah disebutkan ada industrialisasi Kemudian financial inclusion Yang menjadi program yang ditawarkan oleh Bang Zul sendiri Nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana Solusi IPM yang rendah di Nusa Tenggara Barat Kemudian pariwisata dan lain sebagainya Tapi kita jeda lagi Bang Zul, pemirsa jangan kemana Kita akan segera kembali Tetap di GoTalk Terima kasih telah menonton! Lihat dunia dengan cara berbeda Samput hari dengan semangatmu Buka jendela, dapatkan informasi Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan sangat inovasi Memberi satu masa baru Terima kasih telah menonton! 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 Bang Zul, apa penyebab utama? Ketika Pak Gubernur term yang pertama mau berakhir, kan beliau mau melanjutkan lagi. Waktu itu saya pimpinan Komisi 11 di DPR, Pak Gubernur bilang coba dibantulah MTB ini, kan beliau mau maju lagi, tentu lawan politik ini akan mengeksploit masalah IPM yang rendah ini. Ya saya cobalah, karena BPS itu mitra kerja kita, gimana cara membantunya? Saya tanya BPS bilang Pak Doktor, katanya MTB itu susah bergerak karena salah satu yang memperlemah IPM MTB itu, mayoritas lulusan SMA yang terbaik sekolahnya di Bandung, Bogor Jakarta, Jogja, dan Malang dan mereka gak kembali ke MTB. Ini punya pengaruh yang cukup besar terhadap rendahnya IPM MTB ini. Jadi caranya gimana? Karena masalah dasarnya salah satunya itu adalah how to create satu lembaga tinggi yang bagus di MTB yang bukan hanya mampu menahan orang lokal punya kebanggaan untuk kuliah di sini, tidak ke Jawa tapi juga how to attract best talents dari seluruh Indonesia untuk ke sini. Nah saya itu kadang-kadang yang gak mau ngomong-ngomong gombal gitu tapi kita realisasikan dalam kenyataan. Tahun 2013 TGB meletakkan batu pertama kita bikin Universitas Teknologi Sumbawa jadi itu adalah upaya nyata kita untuk memperbaiki IPM Musa Tenggara Parat itu. Jadi tiap tahun, bahkan tahun ini lebih dari seribuan mahasiswa baru kita asalnya sudah berasal dari Aceh sampai Papua. Jadi ini bukan proyek saya katakan berkali-kali di berbagai forum ini bukan proyek untuk Sumbawa, bukan proyek untuk NTB tapi bagaimana menolong pemerintah Indonesia sekaligus menyindir dalam tanda kutip pada pemerintah bahwa ada hal-hal mendasar yang besar kalau kita tekuni secara serius dengan hati, dengan perasaan yang baik bisa berbuah manis. Dan coba bayangkan di tempat Bukit Sederhana di Sumbawa, UTS itu ya ketika tahun kedua misalnya mahasiswa-mahasiswa kita yang ya rata-rata anak petani anak nolain ini mampu memenangkan biotech competition di MIT, di Boston ini kan luar biasa. Artinya apa? Message ketika mereka kembali kita ternyata bisa where there is a will, there is a way kalau ada keinginan itu pasti ada jalan dan spirit itu yang ada dan ternyata tiap tahun dari Lampung, Sumatera, Selatan, Aceh sampai di pesisir segala macam Kalimantan, Sulawesi itu hadir berlemba ke NTB dan ini merubah banyak hal dalam jangka panjang menurut saya ya ini sebuah proyek yang saya nikmati betul karena saya melakukan ini dengan penuh sukacita jadi anda bayangkan bayangan mereka sama orang Sumbawa itu tadinya itu orang Sumbawa itu pasti item keriting, tandus jadi bayangan mereka tapi setelah mereka datang ke NTB datang ke Senggigi, melihat Pantai Kutu dan lain sebagainya eksotisme itu kemudian mereka sebar ke daerahnya masing-masing wah ternyata NTB itu indah sekali begini loh dengan selfie ini itu dan lain sebagainya dampaknya apa? orang tuanya jadi punya kerinduan untuk melihat apa yang dikirimkan ini jadi bayangan kami tentang NTB yang tadinya tandus kering padang yang gersang itu ternyata tidak gitu ternyata ini ada hijau juga ada Alfamart juga ada Indomart juga tadinya bayangan mereka tentang NTB itu horor betul banyak malnya juga ya nah jadi ketika orang tuanya datang sebenarnya dalam jangka panjang kan kita mengingkaris mobilitas horisontal masyarakat kita jadi spirit besar kita di UTS itu adalah grooming the future leader jadi kita meng-create pimpinan-pimpinan Indonesia masa depan untuk cinta dan paham negaranya sendiri nah sekarang coba anda lihat saya sering berseloroh saja dulu orang Bekasi ini SDIT-nya di Bekasi TK-nya di Bekasi SMP di Bekasi SMA di Bekasi kuliah di Jawa Barat juga Besanan sama orang Bekasi juga nah sekarang dengan mobilitas horisontal ini anak Bekasi mulai punya jodoh orang Sumbawa orang Lombok mulai menikah dengan Sulawesi Tenggara Aceh juga begitu dan lain sebagainya dan ketika orang tuanya melakukan mobilitas horisontal ke sini merubah mindset mereka tentang negerinya nah jadi salah satu yang konkret kita sudah lakukan untuk memperbaiki IPM NTB itu adalah bagaimana kita mengingkaris NTS, Samzan Wadi terutama UNRAM yang sebenarnya bisa punya peran yang sangat besar sebenarnya ini menjadi magnet buat orang luar NTB ini untuk datang ke sini bahkan mungkin menurut saya perlu ada insentif-insentif khusus kalau datang dari Jawa ada kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk kuliah di UNRAM apakah asramanya gratis atau apa dan lain sebagainya sehingga berlomba-lomba orang dari luar daerah itu untuk kuliah di sini nah kalau orang luar daerah membanjiri tempat kita itu akan memaksa kita untuk berbenah juga kompetensi kita akan ada kompetisi gitu dan mereka akan datang dengan ide-ide baru hal-hal yang kreatif gitu nilai-nilai bisnis baru itu yang akan membikin apa bahasanya itu kreatif konstruksi juga gitu ada tensi kreatif jadi kita akan ada kompetisi akan ide baru dan mudah-mudahan dengan kompetisi inovasi ini kita akan jadi manusia-manusia unggul di masa yang akan datang ya secara konkretnya tentunya fasilitas dari pendidikan tapi kalau melihat di NTB sendiri itu sebenarnya Pak Doktor kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menyekolakan anaknya bagaimana sih langkah-langkah seperti itu untuk lebih membentuk ataupun meningkatkan kesadaran dari masyarakat sendiri bahwa pendidikan itu penting ya cara kita memandang sesuatu pola pikir, paradigma apalagi Anda orang matematika yaitu fungsi dari pengalaman, pendidikan teman kita berinteraksi dan level of economic development nah jadi cara pandang kita tergantung pendidikan kita tergantung pengalaman kita tergantung siapa kita bergaul tergantung level ekonomi kita juga kenapa saya dan Gu Rahmi itu punya semangat bersama untuk mengirim lebih banyak anak muda ini ke luar negeri supaya mindset itu berubah ketika mereka hadir di luar negeri itu mereka minimal akan percaya diri walaupun saya dari Lombok Utara walaupun saya dari Dompu, Sumbawa, Bima, Lombok Barat dan lain sebagainya ternyata ketika saya di luar negeri saya jadi pimpinan mahasiswa Indonesia nah ketika semangat itu hadir di sini wah kita akan punya orang-orang besar in the making gitu nah jadi menurut saya itu cara kita mengirim ke luar negeri itu bukan sok-sok ingin mengapresiasi budaya luar gitu tapi itu cara paling singkat paling pragmatis untuk merubah mindset itu kemudian ini berbicara tentang sektor yang di Nusa Tenggara Barat sedang dipavoritkan oleh NTB sendiri yaitu sektor pariwisata bagaimana langkah bagi ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi sektor pariwisata NTB? ya kita sudah sering menang penghargaan ya pariwisata kita menawarkan pantai yang indah kemudian pemandangan-pemandangan yang menakjubkan gitu tapi perlu juga dilihat bahwa pariwisata tentu banyak ahlinya saya bukan ahli pariwisata ya tapi saya pernah ngomong sama ahli pariwisata yang ketika duduk di pesawat saya tanyakan pada beliau bagaimana sih cara memperbaiki pesawat apa? pariwisata NTB jadi jawaban itu yang menakjubkan buat saya jadi bayangan saya tadinya kalau pariwisata ini harus dibikin hotel lah ini itu dan lain sebagainya tapi kata beliau itu pariwisata NTB ini bisa kita perbaiki, kita akselerasi prosesnya kalau direct flight itu bisa lebih sering intensitasnya kepada daerah-daerah yang menjadi tujuan segmen yang kita ingin hadirkan di NTB ini misalnya mesti ada direct flight dari Singapur ke Lombok langsung mesti ada direct flight dari Kuala Lumpur intensitasnya lebih banyak lagi ke Lombok ini dari Dubai, dari Emirat, dari Hongkong dan lain sebagainya dan ini kelihatan kalau kita memetakkan gambaran besarnya apa hubungannya bahwa direct flight dengan kemajuan pariwisata karena ternyata sekarang walaupun kita indah menawarkan produk kita produk pariwisata kita, tapi orang mau ke sini susah orang nyari pesawat lebih enak ke Bali orang mau naik pesawat lebih enak ke Jakarta nah kalau ada direct flight itu nanti lebih banyak turis yang datang ke sini akan memaksa dalam tanda kutip pemain-pemain kita di pariwisata ini untuk melakukan inovasi sendiri meng-create produk-produk yang accommodate terhadap keinginan turis-turis ini dan saya yakin kita bisa gitu jadi sasaran saya yang pertama, yang utama itu direct flight at all cost harus kita perbanyak nah ini terkait pariwisata NTB ini yang baru-baru menjadi ikon NTB itu Islamic Center ya Islamic Center Matarat nah selama ini mungkin saya mewakili warga NTB sendiri ya banyak yang mempertanyakan siapa sosok yang akan menggantikan TGB untuk meneruskan kemajuan dari Islamic Center sendiri kita tahu TGB sendiri mungkin pernah bersekolah di murtengah dan lain sebagainya itu seperti apa usaha dari Banggul sendiri nantinya? artinya kalau NTB ini banyak sekali Tuan Guru yang kapasitasnya bagus-bagus gitu ini sudah menjadi darah kita di NTB ini dan saya kira kesinambungan tentu mencari yang betul-betul sebagaimana TGB tidak mudah tapi saya yakin akan banyak yang bisa meneruskan hal-hal yang seperti ini dan menurut saya ini kebanggaan kita yang luar biasa Islamic Center ini saya juga awal-awal melihat wah luar biasa dan tapi ini yang perlu diingat juga bahwa kita misalnya punya Islamic Center itu gak murah juga salah satu penyumbang terbesar untuk Islamic Center itu ya misalnya kehadiran perusahaan di Pulau Sumbawa yang Newmon itu artinya apa? interseksi antara industri terhadap kehidupan keagamaan kita ternyata sinergis juga gitu jadi tidak boleh memisahkan seakan-akan Islamic Center ini tidak ada kaitan dengan proses produksi yang ada di dalam industri dan lain-lain semua berhubungan seakan-akan berhubungan jadi dibutuhkan orang yang ngerti gambaran besarnya kemudian dia tahu mempush kira-kira underlying structure kira-kira leverage-nya dimana gitu baik ini yang terakhir untuk lapangan pekerjaan sendiri ini masyarakat Nusa Tenggara Barat terutama pada pemuda itu sangat susah untuk mendapatkan yang namanya lapangan pekerjaan mungkin solusinya itu untuk mengembangkan UKM seperti itu tapi yang menjadi hambatan lagi adalah permodalan nah untuk kedepannya seperti apa kira-kira? ya daripada menguntuk kegelapan lebih baik kita menyalakan lilin itu kata orang dari Barat gitu dan ini kan masalah klasik kalau ada kemauan pasti ada keinginan saya lihat banyak anak muda yang sukses juga dengan teknologi dengan apa ini bisa digesah tapi kalau kita cuma ngomong tidak mengupgrade kemampuan bahasa asin juga gak mau belajar ya mau siapapun gubernurnya bupati kita gak akan berubah nah ini kemudian tugas pemda ketika ada tantangan-tantangan opportunities, peluang-peluang yang mungkin akan menyapa kita di masa yang akan datang dia harus menyiapkan ini yang saya sebut dengan infrastruktur non-fisik ini kalau memang kita mau aksentuasinya pada pariwisata akademi pariwisata yang compatible dengan proyek itu harus diciptakan kemudian misalnya kita mau bangun industri ekstraktif ketimbang kita protes-protes mendingan Anda ciptakan insinyur metalurgi, mechanical engineer dan ketika ada longon pekerjaan kita gak cuma lobby-loby dapat kata beleceh dari pemda untuk dapat bekerja tapi Anda bekerja memang karena Anda mampu nah apa yang kita lakukan? kita juga bikin akademi komunitas akademi komunitas sekarang misalnya untuk operator alat berat masa operator alat berat yang sederhana harus dari Jawa? kita bikin sekolahnya, kita bikin trainingnya bisa, jadi daripada terus ngomong-ngomong gitu ya mengutuk ini, mengkritik ini, segala macem yaudah, let's do something dan kita sudah lakukan ini jadi kita tinggal replicate saja untuk audiens yang lebih luas nah masalah permodalan ini tentu kayak telur sama ayam aja makanya ada isu financial inclusion relevansinya disitu jadi kalau OJK nanti memberikan pencerahan pembelajaran kepada kelompok masyarakat, kepada organisasi ibu-ibu, kewanitaan, dan lain-lain sebagainya nanti dengan sendirinya mereka akan punya modal yang bagus gitu tapi kan modal kadang-kadang kalau UKM itu seakan-akan ini hibah yang gak perlu diganti ini hadiah dari pemerintah dianggap sumbangan seperti itu ya saya kira wahananya sudah ada baik, nah ini yang paling terakhir ini terakhir, sekarang yang paling akhirnya Bang Zul apa alasan NTB untuk memilih Bang Zul? ya menurut saya, saya susah menjawab pertanyaan itu saya kira adanya ide kita, adanya sosok saya dan Purahmi minimal, masyarakat punya lebih banyak pilihan masalah siapa yang dipilih mereka juga teman-teman sahabat-sahabat kami yang kami kenal secara personal mereka hebat-hebat juga tapi pesan saya, karena kami semua berteman kadang-kadang heboh-heboh ini kan para pendukung jangan sampai karena beda calon jangan sampai karena beda pilihan politik modal sosial kita tergerus habis jangan sampai karena beda pilihan pertengkaran yang gak-gak perlu itu kemudian kita kemukakan mari kita maknai ini sebagai pesta rakyat pesta demokrasi yang kita nikmati sendiri siapapun yang terpilih harus kita terima dengan legowo dengan ikhlas karena inilah pilihan masyarakat kita jawaban yang sangat bijak ya Pemirsa baik, terima kasih banyak waktunya Bang Zul semoga tetap sehat ya semuanya Bang Zul juga sedang kurang enak badannya lebih banyak istirahat juga baik Pemirsa, untuk Get Talk edisi hari ini saya cukup sampai disini sekali lagi terima kasih Bang Zul semoga tetap sehat kita salman dulu biar nular ya kesuksesannya sekali lagi terima kasih untuk Anda Pemirsa yang sudah menyaksikan Get Talk di episode hari ini kita ketemu lagi di Get Talk episode-episode berikutnya ya Pemirsa selamat beristirahat untuk Anda dan selamat menikmati hari libur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati